Halo teman-teman superuser Kali ini saya mau bahas tentang cara setting file resolve.conf Agar menjadi permanen tidak berubah di Ubuntu Di distro.linux terdapat file resolve.conf yang disimpan di dalam directory slash etc Isinya ini adalah IP address IP address dari DNS Yang berfungsi untuk mentranslasi nama domain menjadi IP address Misalnya kita mengakses google.com itu dia IP nya kemana Dimana servernya, berapa IP nya Kalau ini tidak kita pasang kita tetap bisa browsing tapi masukkan alamat IP Kalau seperti itu kan repot caranya Jadi makanya diciptakanlah sebuah DNS Nah file ini, ini adalah file defaultnya Ini kita tidak bisa ubah secara langsung Tidak seperti versi-versi khususnya Ubuntu disini saya gunakan Versi-versi sebelumnya, kalau tidak kita ubah Ini langsung permanen Ini kalau kita sudah restart komputer kembali ke settingan default Oke disini pun ada penjelasan, ada komentar Jangan edit langsung filenya disitu karena akan ketimpa lagi Nah biasanya orang mau pasang DNS lain Mungkin yang populer sekarang itu DNS milik Cloudflare 1.1.1.1 Kemudian ada google 8888 atau DNS yang lain Nah untuk membuat file resolve.conf ini permanen Kita butuh install service resolve.conf Kita install Oke ini sudah terinstall, kemudian kita Aktifkan servisnya Kita jalankan servisnya Lalu kita Cek statusnya Oke ini sudah jalan Nah yang kita edit adalah file head File head ini adalah bagian kepalanya Dari file konfigurasi tadi Nah ini termasuk dengan komentar-komentarnya Misalnya saya mau tambahkan name server 1111 Name server 8888 Oke Save Exit Setelah itu kita aktifkan dulu enable update nya Lalu Kita jalankan update Supaya file 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 resolve.conf diperbarui Kalau kita cek Sudah berubah Oke Jadi untuk update selanjutnya Kita edit lagi misalnya Ini Ini saya hilangkan Save Ctrl O Keluar Ctrl X Dari nano Kita cukup jalankan ini saja Oke Lalu kita cek lagi Sudah Berubah Lagi Jadi langkahnya cukup mudah Install Service resolve.conf Aktifkan Aktifkan Dan jalankan Edit file Head Yang berada dalam resolve.conf.d Setelah itu Aktifkan update nya Dan lakukan update Setelah itu pengecekan Untuk memastikannya Silahkan Restart Komputernya Lalu cek kembali File resolve.conf nya Apakah Masih berubah Atau sudah Permanen Sesuai Settingan Kita Sebelumnya Sekian Selamat Mencoba